Intro Kesiapan dan target Barito Putra di Liga 1 2023-2024 Salam Wasaka Satu persatu klub kontestan Liga 1 musim depan mulai menggeliat menyiapkan latihan perdana Tak terkecuali Barito Putra Klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini dikabarkan segera mengumpulkan para pemain Baik yang berstatus pemain lama maupun rekrutan terbaru Rahmat Darmawan yang menukangi Barito Putra kali ini mengatakan Latihan perdana akan digelar pada 17 Mei pekan depan dan berlokasi di kota Yogyakarta Berdasarkan evaluasi akhir musim lalu Pelatih kawakan ini juga sudah mengamankan 14 nama pemain yang dipertahankan Termasuk diantaranya striker Gustavo Tokantins RD menyebut hasil dari evaluasi tim kepelatihan dan manajemen Barito Putra menurutnya butuh pemain yang berpengalaman tidak seperti pada musim lalu Di mana Laskar Antasari banyak dihuni oleh pemain muda Jika pada musim lalu dengan komposisi 70% pemain muda dan 30% pemain berpengalaman Tahun ini ia berharap komposisi bisa lebih balance Antara pemain senior dan pemain muda yakni 50% berbanding 50% Barito butuh suntikan pemain berpengalaman karena mayoritas pemain yang ada masih didominasi main muda Disinggung soal kemungkinan kick up Liga 1 yang berlangsung pada awal Juli mendatang Pelatih kelahiran Lampung ini menilai keputusan itu sangat bagus Ia menilai jika kick up awal Juli dengan estimasi waktu 6 pekan ke depan maka sangat ideal untuk kesiapan pemain Karena tidak begitu lama istirahat usai TC yang digelar Sementara itu di musim lalu Barito Putra harus puas ada di papan bawah kelas main akhir Dengan finish di urutan ke-15 setelah menorehkan 38 poin dari 34 laga yang dilakoni RD pun berharap dengan komposisi pemain yang berimbang dan pemain yang datang memiliki kualitas yang lebih baik Barito diharapkan bisa bersaing di papan atas kelas main Liga 1 tahun depan Semoga bisa terwujud dan dimudahkan Salam Wasaka Terima kasih telah menonton!